Papa tusuk aku? Hah? Mamah Marsha dimana? Marsha ditusuk sama papa? Menurut Marsha aku ganteng gak? Ah udah ini mah abis ya Biasanya pasti sih Maksudnya 99% tuh setiap manusia pasti ada yang jagain Coba bisa gak liat gitu? Emang gak apa-apa Gak apa-apa Anjay bukannya penakut ya? Mempersembahkan Ini bukan talk show Ini bukan talk show Apalagi opera Ini cuma cerita Santai bersama Ini bukan Ini bukan talk show Ini bukan Ini bukan talk show Kok bisa ya? Kamu kenapa keliatannya kamu kayak lagi kecancutan eh ketakutan Yang lagi gelisah begitu Geli-geli basah Jangan tuh kurang tidur Soalnya kemarin gak bisa tidur Karena ini Jangan Ayah bayangin ya Ini kalo aku sih Gimana mau bayangin cerita juga belum Ya ngasih tau dulu Jadi semalam Aku kan lagi main game sama Verdi Iya emang biasanya main game Tiba-tiba Tiba-tiba Woi Kanan-kanan Ada cewe nangis Nah dari situ dah Njan Lanjut main Terus Njan jadi takut Itu siapa? Ah paling kan di game itu mah yang nangis Engga orang temen Njan cowo semua Tapi memang Njan Di rumah itu sering kejadian Serius ah Beneran? Ayah waktu itu lagi pulang Tiba-tiba ada anak kecil lari Siapa? Astagfirullahaladzim Ayah istighfar kan? Terus ayah cari lagi Lewat lagi Lari lagi Terus dia masuk kamar Taunya si Verdi Eh tapi Ini aku ada Ada kejadian bener-bener serem Apa? Serem tawa lu Engga aku ngeliat kayak lucu Jadi aku waktu pulang dari Singapura Itu kan kebetulan tepat di hari Minggu ya Aku pulang malam-malam lalu aku berjalan Setiap langkahnya setiap langkahnya aku selalu melihat kanan kiri kanan kiri Lalu aku keluar mobil Ternyata gelap Dan itu menempatkan waktu jam 6 Udah maghrib Jangan disitu takut Kanan kiri Kanan kiri Lu nyebrang namanya Keluar mobil gelap Udah maghrib Dimana takutnya Jenjen kaget Udah sekarang gini aja Kalau mau nanya-nanya hal yang serem atau mistis Nih kebetulan Bintang tamu yang sekarang ini Itu dulu juga pernah Kasih tau dirumah tuh ada ini ada ini ada ini Ada anak kecil katanya 2 orang Gimana kalau kita tanya lagi Sama orangnya Ya Kalau begitu tepuk tangan untuk Priestley Yeay 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 Halo 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 Silahkan Aku duduk boleh? Boleh dong Tapi masuk kesini auranya tuh langsung beda ya Bedanya? Iya auranya tuh kayak bikin sayang gitu Tidak 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 Jarang-jarang kan saingan sama anak Tidak 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 Sebelumnya inget acara ini hanya ada di Youtube Gak ada di TV Karena ini bukan Tidak 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 Karena ini bukan Talk show Kamu kok cantik banget pake baju biru ini? Ah, pink. Maaf, karena cinta itu buta. Nabi Yustani, Nabi Yustani ini gini. Cinta itu buta. Kalo malam mingguan ya, sayang kamu dimana? Kita liat dong. Oke, kita sekarang bakal bukain, eh bukain, baca. Bacain profilnya Kak Frizzly ya. Kak Frizzly ini memiliki nama panjang Frizzly Hair Linda Balkis. Selain dikenal sebagai youtuber yang memiliki konten-konten horror, Kak Frizzly juga mengawali karirnya sebagai presenter dan artis, eh aktris. Ya. Kak Frizzly juga lulusan dari LSPR, jurusan ilmu komunikasi. Nah, pantes bisa ngobrol sama hantu. Gitu, maksudnya komunikasi itu dia jadi presenter akan lancar ngomongnya. Karena kan pasti kalo ketemu hantu. Dia pasti kaget kan, dia pasti kaget. Cuman untungnya dia karena masuk jurusan komunikasi jadi, hai nama kamu siapa? Nah dia langsung nyapa. Sudah mulai luwes. Coba tanya dulu ya. Sekarang semester berapa? Aku sekarang masuk semester lima. Masuk semester lima. Jadi belum mulus. Aku belum mulus, aku masih belajar. Berarti si Acong salah informasi. Salah lagi. Salah lagi. Salah lagi. Acong. Kita namain aja Acong semester ya. 45 berarti ya? Iya. Emang semester itu ada berapa? Ada berapa semester? Kalo ayah dulu 9. Cuman ayah sampai 8. Kenapa tuh? Nyari duit. Jadi ga lulus berhenti. Dari 1 sampai 9. Iya ayah mah 9 semester. Wow. Pinter dong berarti? Hah? Pinter dong berarti? Ya belum tentu kalo gatel digaruhkan gitu. Benjan kayaknya mau sampai semester 20 deh. Kenapa tuh? Biar banyak gitu gelarnya. Terserah. 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 Kak Friesley ini kan dikenal sebagai anak indigo ya? Kira-kira internet apa sih yang bagus? Eh itu ini. Beda. Disebu. 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 Gak apa. Kok ga mau? Kau ga malu. Masuk. Malu udah disebutin ya kan? Tapi katanya Kak Friesley ini keturunan dari orang tuanya yang mempelajari. Yang belajar di sekolah kan? Hah? Ya maksudnya orang tua Kak Friesley belajar di sekolah? Iya. Iya. Nah. Insya Allah. Bingung ya? Bingung. Maksudnya gimana sih? Iya. Kau bang. Friesley bisa jadi indigo ini karena memang keturunan dari orang tua atau mempelajari di sekolah. Nah itu. Itu maksudnya. Gumpuk. 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 Kamu ga salah. Yang salah si Acong. Gak ada komanya. Ya. Tenang, tenang. Pokoknya hari ini apapun kesalahan Acong. Hei. 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 Sebenarnya ini indigo nya karena keturunan orang tua atau karena belajar di sekolah. Karena gen. Iya. Sebenarnya sih karena keturunan sih karena mama juga bisa dulunya. Terus dari pihak papa juga kakekku karena dari bangka disebutnya Taipak. Oh. Jadi orang yang bisa. Nah awalnya itu dibukain sama orang tua atau emang tiba-tiba lep? Engga. Bener-bener dari kecil terbiasa buat komunikasi sendiri. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu mama tuh kayak, ih kok anaknya kayak gini gitu. Didatengin lah ke Ustadz. Dicoba buat di Rukia beberapa kali. Tapi ternyata. Ya. Dari kecil kamu memang udah liat hal-hal yang goib. Iya. Udah-udah liat kayak gitu. Tapi tenang aja kalo ngeliat yang ganteng-ganteng masih bisa beda aja. Hei. 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 Berarti. Kalo dia mah enak liat yang ganteng-ganteng enak. Gua yang deg-degan. Gua banteng tanggal. Engga tapi itu berarti. Berarti sama-sama kayak Ayan Jan. Kalo sama? Iya dia tuh juga ngilmu. Supaya biar dia jago ngelawak. Iya dia tuh ngilmunya itu ke Aba Odo. Ada. Iya Aba. Aba. Serah. Aba jago ngelawak kan? Itu namanya gen. Jiwa humornya Aba itu tinggi. Nurun ke anaknya. Cuman bedanya anaknya jadi duit. Aba malah dagang duitnya. Kan gitu. Bedanya. Nice. Amang Anton mana? Panggil coba. Eh iya. Amang Anton. Gimana sih Amang Anton? Pake omang itu. Omang Anton. Gimana biasa anak. Yomu. Apalagi ini. Kebetulan saya sudah belajar untuk penerawang. Gak nanya. Gak nanya. Gak nanya. Gak nanya. Gak nanya. Gak nanya. Harusnya saya yang nanya. Kamu ngapain pake pakaian gitu? Ya saya kan udah belajar penerawangan. Kebetulan. Kebetulan ini kan. Bisa melihat. Dan saya bisa menggambarkan itu. Gambar apa? Kamu tiap malam ngotret ke Asbon? Itu goong ya pak. Udah. Udah. Kamu bisa menggambarkan apa coba? Atau gak gini deh. Kamu mau ngelihat ada apa aja di ruangan ini. Oh keren. Berarti banyak. Ini berarti banyak. Kita coba lihat. Belum tentu. Kan dia punya kacamata. Siapa tau gelap. Bapak semua ada di Bapak ya. Makanya. Kalau sama gue harus ngobrol. Si Acong pak ya. Acong banget. Coba pak. Ada apa aja di sini. Sosok yang di sini ya. Ya. Di sini gak ada. Tapi yang di luar ada pak. Gak apa-apa. Di sini gak ada bener. Gak apa-apa. Di sini ma'am. Tepatnya di daerah Bandung. Oh bandung. Jauh. Ceren banget nih. Keren keren. Pak. Ilmu nya tinggi nih ilmu nya. Kapain rawang ke Bandung. Yang ada. Yang ada di. Hidung. Itu baru hidungnya. Itu baru hidungnya. Bukan belum tentu. Rumah. 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 Rumah panggung. Rumah tingkat. Rumah tingkat. Ya. Jadi rumah ini 8 juta per bulan pak. Itu sangat menyerangkan buat saya pak. Kenapa? Begitu pak. Itu mah KPR lu. Apa yang di sini kan gue juga udah tau. Iya. Pengen aja biar. Uh. Pengen ditrawang gitu pak. Gak bisa sembarangan. Gak bisa sembarangan. Gak bisa sembarangan. Karena gak enak ngeliat yang kayak gitu. Jadi gak enak. Hei. 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 Partner. Partner gak apa-apa. Apa dong. Gapapa dong. Gapapa. Gapapa. Gapapa disitu aja gak apa-apa. Banur. 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 Berapa Banur. Istrinya kan. Istrinya maalai. Banur. Banur. Oh gitu ya. Jadi. Bisa. Berlatih juga. Dilatih juga. Bisa. Bisa dilatih. Tapi kalau aku sama sekali enggak. Karena bener-bener gak enak. Dengan sendirinya ya. Iya. Dengan sendirinya ngeliat terus. Kayak bisa untuk astral projection. Astral proses itu apa? Jadi kita keluar dari tubuh kita. Dan itu juga aku alamin. Waktu masih sekolah. Jadi. Aku kira malah. Aku tuh. Oh. Maaf. Merinding. Enggak. Jadi gak ada temen. Oh iya iya. Iya iya. Saya disini aja. Disini aja. Bener bener. Bener bener. Jadi. Kayak tanpa aku sadarin. Aku tuh keluar dari badan. Ngeliat. Kayak misalnya. Aku ada disini. Iya. Tapi aku kira aku meninggal malah. Karena. Kayak ah kok kayak gini gitu. Ternyata memang. Itu proses yang katanya. Akan dialami sama orang-orang. Yang memang mungkin. Mempunyai. Iya. Emang kayak begitu. Kalau orang yang udah bisa ngeliat semuanya. Akan mengalami hal itu. Tuh. Kayak gitu. Itu awal-awal lagi gimana tuh. Bisa kayak. Misalnya lagi tidur. Ngelik ditubah ada atau. Lagi tidur. Lagi. Lagi tidur. Tiba-tiba bangun. Aku kayak ngeliat badanku. Terus kayak. Oh yaudah jalan. Terus ke papa. Aku pegang papa. Tapi enggak. Total. Enggak ada respon apa-apa. Nah cara baliknya. Tiduran di tempat badannya lagi. Enggak. Enggak. Enggak tau-tau. Balik aja. Tapi kata mama. Iya. Tapi kata mama. Mamaku berusaha untuk bangunin aku. Oh. Kayak mati suri gitu ya. Mungkin. Kayaknya kayak gitu sih kamu. Kok jadi serem ya. Jadi serem. Kalau dia mungkin serem. Tapi enjan kayaknya. Kalau misalnya enjan lagi tidur. Pasti arwah enjan juga ikut main game. Karena enjan siapa hari main game terus. Iya udah terserah. Eh. Tapi. Sabar. Eh. Tapi kan Kak Frisly ini bisa menerawang. Iya. Nah Kak Frisly bisa. Ini enggak bisa. Atau. Bisa ngeliat gak. Dimana tempat resepsi nikah kita buat. Eh. Kenapa? 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 Aaaaa... Tapi mau. Maha. Kalau ini kan. aran... Apa. Kayak kita gini.. Biasanya suka ada. Yang yang ikut atau apa? Biasanya gitu enggak? Biasanya pasti sih. Maksudnya 99% tuh setiap manusia. Pasti ada yang jagain. Itu. Eh enggak papa. Enggak papa. hei ya enjan. Enjan bukannya penakut ya? Banget. Ya. Soalnya samau Horizon. Kan. mailkan tungguan Dini. Saya takut kej�an jatani.. waaayy! Masuk! Masuk! Jangan-jangan nyakuk, aku penakut banget. Waktu itu aku pernah ke rumah loh. Halo, aku aja deh. Alhamdulillah. Tenang ya, tenang. Ada-ada yang ngejagain. Tapi kalau misalnya ke Om Sule ini, karena memang udah diberi kepekaan terhadap manusia ya. Ketika mau bertemu dengan manusia, dia mau kerjasama sama orang juga. Soalnya udah ada kayak gambaran nih, oh kayaknya gak akan lama nih kerjasamanya. Atau kayak, oh kayaknya gue gak percaya deh. Walaupun semua orang udah nyuruh, udah pap, bilang aja. Enggak, gue gak percaya nih bakalan baik gitu. Udah ada peka. Betul tau loh. Iya, jadi ngejagainnya dari mulai leluhur sampai ada juga yang lainnya. Sama kayak gini, misalkan. Ini aku udah gak percaya sama dia. Jadi aku bisa menerawang bahwa ini pas dia datang, ini pasti akan melakukan hal ini. Ini, ini, ini. Setiap saat pasti dia kalau butuh ke gue. Udah keliatan ya. Iya. Tapi walaupun kapok, eh percaya aja terus. Jangan-jangan. Sebetulnya jangan-jangan. Saya mungkin, nih leluhur beliau ini mungkin nyuruh saya. Udah kalau misalkan kamu mau kasih pun, ke dia aja. Ke dia aja. So-so. Jadi saya gak bisa kemana-mana. Ah ke bapak aja. Bukannya gak bisa ke orang lain, kalau ke orang lain gak dipercaya. Eh tapi ini katanya Kak Frisley ini punya temen di dunia lain yang namanya, eh yang namanya Frisley dari kecil sampai sekarang. Namanya Marsha. Iya betul. Betul. Betul, jadi kalau itu sih anak kecilnya dari dulu tuh aku anggap tuh temenku karena aku kira dia anak tetangga. Jadi dari kecil Frisley selalu main sama dia. Nah kebetulan dia juga campuran Belanda. Dan dia itu yang bercerita tentang dulu tuh seperti apa sih Indonesia, seperti apa pada saat mereka masih menjajah gitu. Karena dia sering ikut-ikut atau di rumah? Selalu ikut. Nomornya. Sini juga ikut ya ke sini? Ikut. Eh tapi waktu awal nyadar kalau Marsha itu yang kayak gitu gimana? Dia yang ngomong. Jadi sebenarnya aku sadarnya waktu aku dibangka dikasih liatnya sama yang serem banget. Jadi bukan sama dianya. Tapi pada saat aku tau dan aku takut mereka yang malah ngasih tau Frisley semakin besar rasa takut kamu kita memakan rasa takut itu. Gitu jadi njan harus lebih berani. Terus berani. Kamu pernah ngerasain hal kayak Frisley gitu? Di rumah. Di rumah. Engga sih paling njan juga ada yang kayak ngikutin terus. Tapi kalau yang njan tuh dia rese dari kecil diikutin terus. Oh iya. Iya. Kayak gimana nih? Yang cuman bisa liat tuh yang di studio ini doang. Dia pas keluar udah ayah gak ada lagi. Awas ya besok kamu gak masuk angin aku kerok. Oke. Kan setiap orang tuh pasti ada sosok goibnya. Betul. Dan itu ada yang negatif ada yang positif. Kamu bisa bedain gak? Oh ini negatif ini positif. Bisa. Seiring berjalannya waktu aku mulai bisa membedakan. Karena sebenarnya ketika orang sudah meninggal gak ada yang namanya arwah penasaran. Gak ada. Jadi kalau orang udah meninggal akan ada jin yang merekam semua memorinya lalu menyerupai. Jadi kalau dibilang ada orang yang kayak oh kita diganggu karena kemarin ada kecelakaan. Arwahnya tuh butuh tumbal gitu gak ada. Itu pasti ada jin yang memanfaatkan keadaan. Karena emang sifat mereka manipulatif. Sama nih kayak yang di belakang. Eh bukan saya. Bukan saya. Iya di belakang. Betul. Maksudnya gitu. Marsha ikut berarti sekarang. Ikut. Masih takut ya kenapa. Kamu katanya mau manggil Marsha. Boleh. Baik kan? Baik. Kan katanya Jan jago gombal. Nanti ngobrol. Coba dong. Gombalin Marsha. Siapa tau nanti Marsha datangnya sama Edbeer. Eh beneran. Mau ngobrol sama Marsha? Ngobrol apa ya? Ya gapapa nanti kita nanya aja. Aku nanya-nanya aja. Boleh. Gapapa. Ya jangan rasap saya kayak gitu dong. Eh. Terus. Gapapa. Gapapa. Takut. Jangan takut. Jangan takut. Tenang ada ayah. Tuh ada Mbah. Gimana tuh? Boleh? Boleh? Ngobrol sama Marsha. Boleh ngobrol. Ngobrol ya. Berapa lama waktunya? Hah? Ada waktunya. Jangan dipikirin dulu berapa lama. Ngobrol aja dulu. Takutnya. Nanti kalau disuruh pergi kan sama Prisley juga bisa disuruh pergi. Dia bakal nemenin aku kok. Orang dia baik kok. Gapapa. Dia tuh anak orang Belanda ya. Iya. Orang Belanda. Dia tuh kita tanya-tanya. Oh. Nggak tau. Nggak tau. Nggak tau. Nggak tau. Aku kaget. Nggak tau. Nggak tau. Coba. Nanti kita kasih pertanyaan. Nah. Udah mulai. Halo semuanya. Halo. Masa apa kabar? Tidak ada kabar. Oh. Sehat? Tidak juga. Oh tidak sehat juga. Iya. Oh sakit. Mau ke rumah sakit nggak? Tidak mau banyak hantu ya. Banyak hantu-nya. Oh di sini banyak hantu-nya? Tidak. Tidak. Di rumah sakit. Oh di rumah sakit banyak hantu-nya. Ya. Hai kakak. Halo. Marsya aku mau nanya dong. Menurut Marsya aku ganteng nggak? Ah. Ah. Udah ini mah abis ya. Ya. Semua. Semuanya. Semuanya ganteng. Semuanya. Semuanya. Itu. Kamu. Bapak kamu di orang Belanda ya Marsya ya? Ya. Bapak kamu orang Belanda ya? Ya. Tuh. Bapak suka sekali beli sakit-sakit. Oh sakit-sakit. Sakit-sakit apa? Makanan ya? Ehm. Capa manis ya. Gula-gula ya. Salah buat Bapaknya ya. Tidak ada Bapak. Tidak apa? Tidak ada. Kemana Bapaknya? Tidak tahu. Oh tidak tahu. Tapi menurut Marsya Njan cocok nggak sama Kak Frizzly? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Malu. Malu. Kamu mau nanya apa nggak? Marsya, Marsya sering ikut-ikut sama Kak Frizzly. Ya. Tulu-tulu sering sekali main bersama ya. Tapi Frizzly itu masih kecil. Oh. Sekarang Frizzly sudah besar. Oh. Udah. Dan sama seperti tempat sama selalu banyak anak kecil jadi suka bermelani. Oh gitu. Jadi kalau Frizzly lagi kecil, dia masih kecil. Frizzly lagi gede. Dia emang kecil aja terus. Ya. Tidak bisa besar. Tidak bisa besar. Itunya. Kenapa kamu nggak usah takut? Marsya. Baikkan Marsya ya. Ya. Tidak bisa apa-apa. Tuh. Tidak bisa apa-apa. Duh. Tadinya mau disuruh ubat minto. Tidak bisa apa-apa. Kamu nanya nggak itu. Marsya boneka kayunya mana? Kakak sudah sangat tahu ya. Tahu dong. Ya. Kalau kau boneka kayu mau ketemu. Ilang? Ya. Tidak ada. Tidak. Mau bantu. Lapor polisi. Cariin. Tidak. Tidak. Kakak jangan tahu punya. Jangan jangan dok-dok-dok-dok. Jangan. Mau deg-degan ketahuan. Oh ketahui tuh. Aku kaget. Eh ketahuan. 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 Bisa datang hanya datang bermain ya. Oh hanya datang bermain nggak makan. Tidak. Oh kuat juga ya. Marsya tidur nggak setiap hari atau bangun terus? Tidak. Memang kakak mau ditemani main. Tidak usah aku udah sama Ferdy. Kakak kalau sudah main susah sekali dipanggil. Untuk makan untuk mandi susah ya. Bener. Betul. Bener. Tahu. Tahu. Marsya nanti datang aja ke Tambun ya. 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 Biar. Biar dia kalau disuruh makan nggak lama. Suruh sholat aja lama. Ya Marsya ya. Ya. Nanti pokoknya kalau ada yang. Gitu. Nah itu Marsya. Tidak. Tidak boleh Semborang masuk tempat sana ya. Tidak boleh. Tahu dia. Bentengnya kuat. Tahu dia ya. Yaudah. Yaudah apa teman. Ayo tanya lagi mumpung ayo. Susah loh. Tidak. Tapi Marsya bisa cari pacar banget. Menjan nggak? Tidak. Ayo. Kalau ini nanti punya pacar. Harus tanya dulu kakaknya. Kakaknya boleh atau tidak. Tuh. Tanya. Bapaknya. Marsya dulu. Papa sama mamanya di sini. Tinggal di sini ya. Di Indonesia. Ya. Tapi papa tusuk aku. Hah. Mama Marsya dimana mama? Marsya ditusuk sama papa? Ya. Kenapa Marsya bandel? Tidak. Karena papa suka pengen dengan teman-temannya ya. Oh. Bawa bau minum tidak baik. Oh. Nggak baik. Papanya suka minum-minum. Ya akhirnya emosi. Terus kamu kena imbasnya gitu ya. Kakak kenapa tahu? Hmm. Aku pilih aja. Maksudnya asal aja aku mau ngomongnya. Ya. Tapi benar sekali. Oke. Oke oke. Marsya di dunia Marsya ada game nggak? Tidak. Tidak ada. Nggak ada game. Ya bingung Jan. Kalau di dunia Goib ada game. Mereka top up minta sama siapa. Kalau lu mah tinggal minta sama bapaknya. Ya udah Marsya. Makasih ya. Makasih ya. Bye bye kakek. Dadah. Dadah. Wah. Haduh. Kuyo. Wuh. Cape ya. Cape kan kayak gitu. Karena. Pada saat aku keluar. Biasanya aku komunikasi sama yang. Di sekitar sini lagi gitu. Jadinya kayak bener-bener kayak. Kekuras lagi. Tapi dia gampang banget ya. Udah deket banget sama kamu ya. Iya. Jadi emang biasanya. Ya ketahuan lagi deh. Aku bahkan waktu sekolah aja tuh. Aku yang suka nanyain. Kamu ngobrol gitu atau gimana? Iya ngobrol. Jadi. Kalau lagi ujian tuh. Aku suruh dia tanya. Kayak Marsya. Jawabannya sama nggak. Tidak Vishi. Bukan yang ini. Ini. Tapi dia nggak bisa baca. Jadi dia cuma bilang. Kalau temenku tuh. Ngebuletin dulu kan. Masih kayak dibuletin gitu. Dia bilang kayak yang ini. Jadi. Maaf ya Bu Nunu. Ketahuan ya. Takut-takut ya. Tapi bener. Pinter. Bener. Karena gue nyontek temenku yang pinter. Hehehe. 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 Tidak tidak untuk dicontoh. Tidak apa-apa jangan dicontoh. Tapi ketika masuk nih Marsanya. Apa yang dirasain sama kamu? Kalau awal-awal sakit. Tapi makin kesini nggak. Jadi ketika aku lagi datang ke satu tempat. Yang menurutku juga kurang baik energinya. Biasanya yang backup aku pasti Marsya. Maksudnya kan. Masuk ke kamu itu. Supaya orang tahu karakter Marsa tuh seperti apa ya kan. Iya. Karena mereka nggak bisa lihat ya kan. Tapi emang Marsya tuh lebih biasanya ya. Dia tuh nggak sembarangan mau masuk. Ketika dia mau diajak ketemu. Atau ngobrol sama orang tuh nggak sembarangan. Karena mungkin. Masing-masing dari mereka juga. Jin kan punya kayak. Tameng gitu ya. Aduh nggak deh nggak mau. Ada beberapa hal yang mungkin tidak akan dibahas sama dia. Dia bakal bilang kayak nggak bisa cerita gitu. Tapi tadi cepet banget dia mau ya. Auranya positif kali ya. Tapi Jan tuh emang sering banget disukain sama anak kecil-anak kecil. Keliatannya. Sepertinya ya keliatannya. Makanya cepet ya tadi ya. Iya mau cerita mungkin. Atau mungkin Marsa nggak suka sama orang yang kasbon. Makanya cepet ya. Jelas ya. Jelas banget. Aduh. Tapi kira-kira ya. Marsa bisa nggak ntar. Misalnya Jan lagi main follow. Terus njebelin gitu musuhnya bisa gangguin yang disana. Adekku. Adekku tuh sering banget digangguin. Jadi adekku kan. Kalo lagi main PS tuh. Mungkin anak-anak cowok kali ya. Kalo main game tuh. Main PS tuh dia susah banget buat tidurnya terlalu malem. Nah biasanya tuh Marsa tiba-tiba. Waktu itu masih PS yang apa. Kasetnya keluar gitu. Aku nggak tau PS berapa. Tiba-tiba kayak. Kasetnya tuh kepencet keluar sendiri. Jadi adek kayak Marsa gitu. Atau kayak barang-barang suka diumpetin. Abis itu jadi gimana? Langsung matiin? Engga sih. Adekku kayak bodo amat. Karena Marsa tuh cuma usil. Sama seperti anak kecil pada umumnya. Nah Chrisley. Kalau misalkan di rumah nih tiba-tiba. TV kayak ada yang nyalain. Remote nya ada disitu. Itu apa ya? Konslet? Atau memang ada yang nyalain? Atau gimana? Bisa jadi. Saya sering. Tapi kan kalau di rumah. Saya sering kayak begitu. Saya sering kayak begitu. Sering ada. Kayak misalkan. Manggil-manggil. Nama. Terus. Tapi suaranya kayak istri saya. Tapi pas dilihat istri saya lagi nggak ada. Karena kan ada si cantik. Sama ada yang suka lari-larian juga. Tapi nggak ganggu. Karena maksudnya. Ketika mereka sudah memilih tempat. Dan mereka mengganggu. Ada kemungkinan mereka untuk dipindahkan. Jadi mereka lebih milih buat nggak. Mereka nggak mau. Nggak mau dipindahin udah. Betah kayaknya. Betah. Ngejagain kayak gitu. Betah seru. Banyak yang main game katanya di sini. Tapi. Aduh. Kak Frisley. Nih kalau di rumah tuh. Suka pagi-pagi. Suka ada ayam. Berkoko gitu. Kenapa sih? Bukannya di sembarung. Hahaha. Itu kenapa? Karena udah pagi. Ya udah pagi dong. Nggak nggak nyambung sama yang kayak gitu-gitu. Nggak usah nggak usah dijawab. Nggak usah. Nggak usah. Oke. Sampai mana tadi? Jah. Nguam. Jah. 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 Nggak ngantuk. Oke. Saatnya ngan-jian ngantuk. Tuk. 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 Nih. Buat Kak Frisley nih. Kan Kak Frisley itu kontennya kayak cek-cek tempat-tempat serem gitu kan. Iya jalan-jalan. Horor. Nah pernah nggak misalnya lagi ke suatu tempat terus juga banyak rombongan mahasiswa yang mau KKN di tempat itu? Kau. Pernah nggak kayak gitu? Kutbah. Kutbah ada rombongan dia mau KKN di tempat itu. Enggak sih. Tapi kalau rombongan yang nggak keliatan sering. Waduh. Waduh. Ada yang nggak keliatan? Iya. Tapi mereka juga mungkin KKN juga. Mungkin. Kita nggak tahu. Kalau horor-horor begitu bukan berarti karena film KKN rame terus tiba-tiba ketemu sama yang mahasiswa KKN. Ya enggak. Iya. Biasanya kalau mahasiswa KKN itu pasti daerah-daerah yang nggak gampang untuk kita masukin. Emang udah pilihan kayak gitu. Tapi kalau hantu itu ada yang cantik nggak sih? Ada sih. Menurut aku Marsha cantik nggak serem. Ada. Kan kalau jin itu bisa mencalap putri. Bisa jadi apa aja. Bisa menyerupai. Perempuan bisa jadi laki-laki. Bisa cantik. Bisa jelek. Kan gitu. Udah jin capain jin jelasinnya. Yang lain. Next. Apa. Kak Frisly ini kan melakukan jalan-jalan astral untuk mencari tahu tentang fakta cerita horor. Ehm. Nggak juga. Sebenernya. Malah lagi. Nggak lagi yang salah. Acom semester ya. Acom semester. Iya. Jadi. Itu memang pingin healing atau emang ada endorsean gitu? Udah. Tempat-tempat kayak gitu. Emang pingin? Pengen aja. Kalau aku lagi penasaran sama satu cerita. Kalau sekarang tuh emang. Tapi emang harus siap-siap banget nih bakalan capek. Biasanya aku nyari kebenaran dari satu hal. Oke. Contohnya kayak waktu itu membentuk kasus pembunuhan. Jadi. Waktu aku masih sekolah tapi. Oke. Sampai kepolisian dan dokter forensik. Sampai saat ini juga aku masih diizinkan untuk datang ke rumah sakit forensik. Apa itu rumah sakit apa? Rumah sakit forensik. Jadi itu untuk. Jadi bisa ketahuan Jan. Jadi itu yang meninggal itu bisa komunikasi. Kamu dibunuhnya. Adakah tanda-tanda gitu. Ada tanda-tanda dibunuh gak? Dicekik atau apa gitu. Karena banyak banget jin tuh yang menyerupai dan merekam semua memorinya. Iya. Kayak gitu. Ini terakhir. Di kita juga kan ada jin. Iya kan? Ini terakhir deh. Kira-kira kalau misalnya ntar Jan deket sama kamu. Marsha setuju gak? Iya. Waduh. Nice. Makasih ya Prisly ya. Sudah habis sih. Ini bukan talk show. Ini jawab loh. Oh kamu mau jawaban? Boleh dong. Ayo. Kalau aku. Sebenernya Marsha setuju-setuju aja aku sama siapapun. Dan Marsha pun tidak pernah kayak aku suruh untuk ngebaca orang lain. Karena aku percaya masing-masing pribadi itu punya privasi. Jadi gak pernah aku ikut campurin Marsha ke kehidupanku. Kayak gitu. Tapi aku juga ada pertanyaan dong boleh gak sih om Sholeh Kenjen? Boleh. Boleh. Kalau misalnya siang itu kan. Dibilang jam 12 itu kesiangan. Kamu tau gak sih bedanya jam 12 sama kamu? Apa tuh? Ya betul. Masa gak tau sih. Itu simpel banget. Kalau jam 12 itu kan kesiangan. Kalau kamu kesayangan. Iya. Udah udah udah. Bales. 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 diploma. O.k kita akan masuk di segmen. Gomba. Mantap bal. Aduh. TEM. Aduh. Kamu tau gak? Bedanya kamu sama jam rusak? Gak tau apa tuh. Sama aku juga gak tau sebenernya. Gak tau. Udah lah kalau udah ketakutan males mikir. Iya bener bener. Prisly, terimakasih sudah ada di Ini Bukan Talkshow. Terima kasih juga buat Permitube yang selalu nonton Ini Bukan Talkshow ya. Permitube? Apa Permitube? Pemirsa Youtube. Ayo tutup. Oke makasih yang udah nonton episode kali ini. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat acara ini hanya ada di Youtube, gak ada di TV. Karena ini Bukan Talkshow! Tokisa! Ini Bukan Talkshow. Apalagi Opera. Ini Cuma Cerita. Bercanda Ria. Ini Bukan. Ini Bukan Talkshow. Ini Bukan. Ini Bukan Talkshow. Prisly!